Ini dagingnya, daging sapi. Di masa lalu, yang namanya tau-tau itu biasanya dagingnya itu daging kebun. Tau-tau, tau-tau. Yang betul kalau orang pengalongan tau-tau. Sekalipun itu adalah soto yang pakai tau-co. Nah, sebelum tau-taunya datang, biasanya kita bisa makan ini dulu ya. Mendoan. Oh, ternyata udah datang. Ya, masih panas. Panas ya. Nah, ini berbeda ya dengan soto kudus atau soto semarang ya. Yang mangkuknya biasanya kecil kan. Jadi kalau kita makan, wah nggak puas. Mesti tambah kan. Tambah satu atau tambah setengah. Nah, kalau tau-tau, dia pakai mangkuk yang gede dan selalu penuh ya. Jadi kita makan satu porsi, sudah kenyang. Nah, ini ya. Coba lihat. Ini sudah ada lontongnya di bawah sini ya. Sudah ada lontongnya. Jadi memang sudah ada karbohidratnya ya. Terus, dagingnya ini macam-macam. Ada jeruahnya juga. Ini apa nih? Wah, ini babat. Ini usus ya. Ini ati. Tapi ada dagingnya juga tentunya ya. Nah, ini dia. Ini ada dagingnya. Nah, ini dagingnya. Daging sapi. Di masa lalu, yang namanya tau-tau itu biasanya dagingnya itu daging kebu gitu ya. Cuma sekarang sudah makin jarang yang jual tau-tau pakai daging kebu. Kecuali kalau di pesa-pesa itu ada orang yang pesen secara khusus. Saya mau minta tau-tau yang pakai kebu. Nah, ini ada lagi selain ketupat ya. Eh, selain lontong ya. Ini juga ada soun ya. Soun ini juga karbohidrat juga. Karena dia dari kacang hijau gitu ya. Nah, ini lihat. Coba ya. Dia itu berminyak banget ya. Berminyak banget. Dan memang bumbunya itu kental banget. Wah, gurih banget ya. Nah, gurihnya itu di belakang sana itu ada hint rasa tau-taunya itu ya. Memang tau-taunya itu bukan kencang sekali. Karena dia itu sudah, wah, kasarnya itu terbenam gitu ya. Dalam bumbu-bumbu yang lain yang memang kencang, kuat. Jadi tau-tau adalah soto dengan rasa yang sangat kuat. Kalau biasanya soto itu kan kecenderungannya mild. Kayak sup gitu ya. Jadi tenang, teduh gitu. Kalau ini garang gitu ya rasanya tuh. Garang banget. Dagingnya juga gitu ya. Pecah sih ya. Tapi dia masih keras gitu ya. Bukan bagian yang empuk gitu ya. Lontongnya ya. Lontongnya lembut sekali ya. Dan kelihatan dia warnanya itu hijau gitu ya. Jadi kayaknya dia pakai daun pisang yang khas gitu ya. Sehingga hijaunya itu bukannya di luarnya ya. Tapi sampai masuk ke dalam-dalamnya.